Selamat pagi di teman saya, Tayung Kali ini, Tayung mau buat bola ubi kristi Saksikan sampai kelar ya Siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya 1 kg ubi kuning Yang sudah dikukus, kemudian dihaluskan 100 gr tepung ketan 2 sendok makan tepung tapioca Dan setengah sendok teh garam Ini untuk kulitnya Siapkan wadah Campurkan semua bahan Masukkan Ubi yang sudah dikukus dan dihaluskan Campurkan bersama tepung ketan Tepung ketan Tepung tapioca Kemudian garam Kuleni hingga rata Hingga adonannya semuanya tercampur Ini sudah mulai tercampur Ini sudah mulai tercampur rata Sampai seperti ini Teksturnya Ini sudah jadi bahan kulitnya Ini untuk isiannya ada coklat batangan yang dipotong-potong Gulatkan bahan kulit Kemudian pipihkan Masukkan bahan isian coklat yang sudah dipotong-potong Lakukan cara ini sampai bahannya habis Ini sudah selesai Untuk pengisian coklat ke bahan kulitnya Lalu gulingkan ke tepung panir sambil ditekan-tekan Di sini aku tidak pakai bahan penceluh Jadi langsung saja Lakukan cara ini sampai semuanya habis Jangan lupa ditekan-tekan Agar benar-benar menempel Sebelum digoreng Kita simpan di freezer sebentar Sekarang goreng ke minyak yang sudah dipanaskan Goreng hingga kuning keemasan Ini minyaknya harus sudah panas Oke ini sudah mulai kuning keemasan Sekarang tinggal kita angkat Kita angkat satu persatu Sekarang kita coba belah Sudah terlihat coklatnya meleleh Nah ini rasanya lumer saat dimakan Tampak jelas Semuanya lumer coklatnya Sekarang pakai mau nyobain Enak katanya Ya suka Oke itu dia cara membuat bola ubi kriski isi coklat Semoga berhasil Jangan lupa komen Like dan subscribe Dadah Dadah Hehehe